Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa saat narkoba Polres Cianjur berhasil membekuk 4 orang terduga pelaku pembuat sekaligus penjual obat keras tertentu. Obat-obatan palsu tersebut dibuat secara rumahan di sebuah komplek di vila di kawasan Puncak Cianjur. Jajaran kepolisian melalui saat narkoba Polres Cianjur menciduk home industry yang dijadikan tempat pembuatan obat keras tertentu atau obat-obatan palsu di sebuah komplek vila di kawasan Puncak Cianjur, tempatnya di desa Sukarnagali, Kejambatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Polres Cianjur berhasil mengamankan 4 orang tersangka di lokasi kejadian dengan inisial AM 44 tahun, AM 46 tahun, FP 32 tahun, dan SM 51 tahun. Selain itu pihaknya juga menyita alat-alat yang digunakan untuk pembuatan obat keras palsu. 55 ribu obat keras tertentu berbagai merek yang diproduksi di rumah tersebut. Menurut Kapolres Cianjur, AKBP Azari Kurniawan mengatakan, pihaknya juga berhasil mengamankan obat-obatan yang dijadikan bahan dasar seperti obat ramadol dan obat untuk penyakit asam urat. Obat yang telah diproduksi akan pelaku edarkan di wilayah Cianjur, Bandung, hingga dipaketkan untuk dikirim ke Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan sementara, home industry pembuat obat palsu ini dijalankan oleh para pelaku baru berjalan selama satu bulan. Menurutnya pihaknya juga tengah melakukan uji lab terhadap bahan baku pembuatan obat keras tertentu tersebut. Selain itu pihaknya juga masih terus menyelidiki dan melakukan pengembangan terhadap para pelaku. Apakah pembuatan obat tersebut secara otodidak atau ada yang mengajarinya. Dan pihaknya akan terus menyelidiki dan mendalami kasus tersebut. Dari hasil penangkapan tersebut, para tersangka dikenakan pasal 435 atau pasal 436 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dimana ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau denda pidana paling banyak 5 miliar rupiah. Heri Istiawan, Bandung TV Dan di atas 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 di selamat menikmati